selamat menikmati Ini adalah berkaitan dengan isu 24 pekerja untuk kedai agro yang tidak dibayar sehingga 6 ke 9 bulan sahabat-sahabat semua Dan perkara ini mendapat perhatian, komen-komen daripada warga maya Kenapa MB Menteri Besar Kedai ini memberikan banyak alasan sehingga menggelar Kedai Agro ini sebagai lintah Dan ini membuatkan ramai warga maya di luar sana kesal dan juga berang dengan kenyataan daripada MB Lato-Lato ini Jadi sahabat semua, saya mengkongsikan kenyataan luar hati warga maya tersebut Beliau mengatakan, mana hati perut hampah lelaki kesal sanusi label pekerja KHB ataupun Kedai Agro Ya, sebagai lintah Begitu hinanya mereka dipanggil, digelar oleh Menteri Besar ya Daripada Negeri Kedai ini Jadi kalau kita lihat kenyataan ini yang seperti daripada Harapan Dili menyatakan Kecelepuran Menteri Besar Kedai Sanusi yang melabel pekerja Kedai Agro Holding sebagai lintah Yaitu menghisap darah amat di Kesali Salah seorang pengguna TikTok yang menggunakan akaun Ikwan Razak berkata Kaki tangan anak syarikat MB Kedai bukannya hamba yang sesuka hati boleh diperbodohkan Dia juga mempersoalkan di mana hati perut wakil rakyat PAS itu yang tidak rasa bersalah Menyebabkan 24 orang pekerja tidak mendapat gaji selama 9 bulan Bahkan ditudin pula semua kesalahan kepada mereka Yang aku tak faham ini katanya, mana hati perut hampah Depa itu bukannya sukarelawan Depa itu pekerja, bayarlah gaji depa Depa itu bukan pakye atau kulih hamba yang boleh diperbodohkan Boleh membuat macam kulih Depa itu tuntut gaji saja katanya Beliau juga menambah Lepas itu hang nak salahkan depa buat kerja tak bagus Lintalah hang kata Hampa nak pelepas diri tak mau bayar gaji Hampa kata depa tak reti buat kerja Oh marah betul lah warga maya ini Mana ada dalam sejarah majikan salahkan pekerja Sebab syarikat nak bankrupt katanya Betul juga ya Macam saya dulu, saya pernah bekerja Sebuah syarikat akhirnya Syarikat itu hampir diisiarkan muflis dan apa yang berlaku Walaupun kelewatan satu bulan tapi kami dibayar gaji Dibayar gaji tidaklah sampai sembilan, enam ke sembilan bulan Dalam sebulan begitu mereka berusaha mencari dana untuk membayar gaji setiap pekerja Dan selepas itu ditutup kami juga mendapat pampasan Itu adalah tanggung jawab sahabat-sahabat semua Bukan ya menyalahkan pihak lain sedangkan ya Kedah Agro ini dibawah Dibawah kerajaan ataupun dibawah seliaan kalau saya tersilap kepada menteri besarnya Sejak semalam tular video ucapan Sanusi yang dikongsi banyak kali berkenaan kaki tangan KHB Yang dilabelnya sebagai Linta Sanusi berkata mana-mana anak syarikat kerajaan negeri JLC yang tidak boleh menyumbang kepada kerajaan Dan menghisap darah perlu ditutup Beliau turut mempertikai cara kerja kaki tangan Kedah Agro Yang didakwa bekerja dari rumah sejak Ogos tahun lalu Karena cara itu tidak membantu syarikat memperasaskan pertanian itu menjanah pendapatan Tujuan tubuh JLC untuk berniaga dapat projek kerajaan untuk pulang balik kepada kerajaan Kalau ada 30 orang kerja dalam itu makan ke darah Sumbang tak pernah tapi KK selagi bukan JLC Itulah Linta katanya Saya tak mau belah lintah tambah menteri besar ini Dalam pandai itu individu itu meluangkan rasa tidak puas hati Ya mengapa Sanusi tidak menghentikan operasi KHB jika benar Kaki tangannya tidak menjalankan kerja dengan baik sejak awal lagi Dia menganggap Sanusi hanya beralasan untuk mengalihkan kesalahan itu kepada orang lain Gaji itu hak kerja bagus kata bagus kena bayar Kalau depah kerja tak bagus awak tak tutup dari tahun 2020 Hang kata nak tutup Hang pasang pah tak tutup katanya Tiba-tiba 2023 ada masalah gaji hang nak salahkan depah kerja tak bagus Kalau depah kerja tak bagus si awak buanglah depah terminit depah hujannya lagi Yang kedua ini hang duk kata salah amno aku nak tanya Masalah gaji ini zaman amno kah? Zaman hang? Kalau bermasalah zaman amno kenapa gaji tetap bayar? Zaman hang yang gaji tak bayar tambahnya lagi Memang betul Walau bagaimanapun mereka memusingkan fakta sahabat-sahabat semua Perkara ini tidak boleh disembunyikan lagi ya Karena perkara ini bukannya berlaku Seperti mana yang diwar-warkan oleh geng-geng pas ini Kononnya berlaku sejak 2017 Benar ya memang mengalami masalah pada tahun 2017 Tapi tidaklah ada masalah sehingga 6 ke 9 bulan Gaji itu tidak dibayar Seperti mana yang berlaku ya pada tahun lalu Yang mana bermulalah gaji daripada staff-staff Kedah Agro ini tidak dibayar Dan yang lebih turun lagi digatakan bukan saya gaji tapi KWSP juga Tidak dicarum sahabat-sahabat semua Jadi sebenarnya ini adalah satu menyalahi ya Dari segi hak pekerja Kerana itu pekerja-pekerja ini telah pun membuat Laporan ya kepada GTK Jabatan Terangga Kerja Jadi seorang pemimpin amno juga di negeri Kedah Menempelak ya sanusi Katanya sanusi tiada alasan Elak bayar gaji pekerja Kedah Agro Itu antara kenyataan daripada Saiful Hazizi Jadi kalau kita lihat kenyataan penuh daripada beliau ini Yang seperti daripada Berita Harian Menyatakan bahwa Menteri Besar Kedah ini Digesah berhenti bermain politik Dengan segera membayar gaji 24 kaki tangan Kedah Agro Holding Berhad Kedah Agro Holding Berhad yang tertunggu sejak September tahun lalu Tahun 2023 sahabat semua bukannya 2017 Ketua penerangan amno Kedah Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin berkata Pihaknya kesal apabila sanusi menggelar Kaki tangan Kedah Agro ini Sebagai lintah karena didakwa mengambil Danah Perbadanan Menteri Besar Jelasnya sanusi tidak boleh lari Daripada bertanggung jawab dalam kes berkenaan Karena beliau adalah pengurusi MBI Dan KEHB adalah anak syarikat Perbadanan itu Jadi beliau terkejut Ya itu yang boleh saya katakan dengan kenyataan sanusi Yang mengatakan dia tidak akan bayar langsung pekerja Gaji pekerja Kedah Agro lebih teruk Dia kata pekerja Kedah Agro tidak buat kerja Hanya lintah sahaja Wow itu antara kenyataan ya Jadi siap yakin kata saya nak jaga 2.2 juta rakyat Bukan nak jaga 24 orang pekerja Kedah Agro sahaja Logik akal 24 pun tak pandai jaga Ada hati pula nak jaga 2.2 juta rakyat Tempelak pemimpin UMNO ini Pesan saya kepada sanusi katanya Berhenti bermain politik Sebab akhirnya Hendak tidak hendak Dia kena bayar juga gaji pekerja terbabit Kedah Agro adalah di bawah MBI Dan MBI di bawah sanusi Katanya dalam kenyataan hari ini Mengulas lanjut Saiful Hazizi mendakwa Sanusi dilihat enggan mengambil tanggung jawab itu Karena tidak mau dilihat lemah dalam pentadbirannya Sehingga sanggup tidak membayar gaji kaki tangan Kedah Agro itu Katanya kerajaan negeri sepatutnya mengambil tindakan menutup Kedah Agro ketika sanusi mula menjadi Menteri Besar Sekiranya mendapati syarikat itu mengalami kerugian berterusan Sejak kekal berpendirian Kerugian kera Agro dan beberapa syarikat kerajaan negeri lain Bermula pada zaman pentadbiran Ustaz Azizan Bekas Menteri Besar oleh Ramtan Sri Azizan Abdul Razak Penubuhan beberapa JLC yang hidup segan mati tak mahu Di zaman Ustaz Di zaman itu juga bilang di Balak ditebak dengan rakus Fakta pas hanya pandai menunggang Tapi tak boleh diharap jaga ekonomi dan menjana pendapatan Jadi kenapa selepas 4 tahun sanusi menjadi Menteri Besar Baru tak nak bayar gaji pekerja September 2023 Soalnya kenapa baru hendak tutup sekarang Kenapa tiba-tiba emosi Dengan 24 pekerja yang menjadi mangsa ini Katanya Kenapa tiada tindakan atau penstrukturan terhadap syarikat baru Penstrukturan terhadap syarikat itu Baru tahu sebelum ini buat apa soalnya lagi Berkaitan itu boleh meminta sanusi tidak menggunakan laporan Kota Audit Negara mengenai kerugian Kedak Agro ini Bagi mengelak membayar tunggakan gaji segera Kalau orang tidak mau bayar ini Mereka akan tetap mencari lubang-lubang Alasan-alasan Sepertimana yang dilakukan oleh kerajaan Kedah Di bawah pentadbiran Patipas ini Sahabat-sahabat semua Memang zalim ya Mereka perleke pekerja Salahkan pekerja Malah panggil mereka sebagai lintah Apa sudah jadi Di mana rasa kebertanggungjawaban Menteri Besar ini Sahabat-sahabat semua Kalau 24 orang ini pun tidak terjaga Jangan haraplah 2.2 juta rakyat Kedah ini Akan boleh dijaga Oleh seorang Menteri Besar seperti ini Yang Bada pandangan saya sahabat semua Sangat mudah untuk melepaskan Ataupun menyalahkan orang lain Yang mencari alasan Dan tidak mau bertanggungjawab Bagaimana pandangan anda sahabat semua Anda boleh Anda boleh kasih Anda boleh berikan komen anda Dalam ruangan komen Jadi terima kasih Sampai disini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribah saya mengatakan Tepapun kangkap Dua ton keinginan Dalam bahasa melanya Tubuk dada Tanya selera Sekian sudah pada Orang Nopo Channel Sekian kita berjumpa lagi Bye-bye Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih